Pemerintah Kabupaten Sambas Tahu sebuah upaya meningkatkan Percepatan Layanan Post Bintas Batas Negara Atau PLBN Indonesia Malaysia Di Dusun Aruk Desa Sembunga Kejamatan Sanjangan Besar Kabupaten Sambas Di antaranya Percepatan Rotek Keluak Masuknya Kendaraan Umum Baik dari Indonesia ke Malaysia Ataupun sebaliknya Menyikapi kejahatan Keinginan Serius Pemerintah Kabupaten Sambas Kamis 22 Februari 2018 Direktur Prasana Dijen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI Insinyur Je Wahjuning Rum MT Bersama Rombongan Melakukan kunjungan kerja ke PLBN Aruk Dalam kunjungan ke PLBN Aruk Wahjuning Rum Bersama Rombongan Didampingi Langsung Bupati Sambas Haji Adbah Ramin Soedir Elsie Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas Insinyur Haji Fahimadagaskar MSI Serta pejabat di lingkungan Pemkap Sambas Dan tokoh masyarakat Kabupaten Sambas Meninjau langsung fasilitas dan pelayanan di PLBN Aruk Selain itu Direktur Prasana Dijen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI Juga diajak memantau lokasi landport Untuk lokasi kesiapan gudang barat internasional Di PLBN Aruk Malahannya telah disiapkan pembaharantah Kabupaten Sambas Usai melakukan peninjauan berbagai kesiapan di PLBN Aruk Bupati Sambas Haji Adbah Ramin Soedir Elsie Memasangkan selendang khas tenun Sambas Kepala Direktur Prasana Dijen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI Insinyur Haji Ewa Juning Rum NT Di lokasi perbatasan Aruk Indonesia Dari pantauan di lapangan Tampak lalu lintas orang di imigrasi PLBN Aruk cukup padat Sehingga pembaharantah Kabupaten Sambas Berharap Rotek lintas batas kendaraan Bisa cepat terwujud Tim GSMTP melaporkan